Saudara baru saja dilantik pada 1 Oktober lalu, 580 anggota DPR periode 2024-2029 bakal mendapat tunjangan rumah bernilai fantastis, sekitar 50 juta rupiah per bulan. Pasalnya, para legislator seraihan itu sudah tidak lagi mendapat rumah dinas. Keputusan ini tertuang secara resmi melalui Surat Sekretariat Jenderal DPR tanggal 25 September 2024. Ya memang sih, besaran tunjangan perumahan belum ditetapkan. Tetapi jumlahnya disesuaikan dengan biaya sewa rumah di wilayah Senayan, Semanggi, Kebayoran, atau Jabodetabek. Tapi kenapa ya harus di daerah sekitar Senayan yang terbilang mahal? DPR beralasan rumah dinas yang ada sudah tidak layak huni. Usai penggajian besaran tunjangan perumahan akan dibahas bersama badan urusan rumah tangga DPR yang baru akan dibentuk. Dan nantinya, tunjangan perumahan masuk dalam komponen gaji yang diterima per bulan. Kami dari tim Biro Perencanaan di bawah Diputi Administrasi masih mengidentifikasi besaran-besaran rumah di seputaran Senayan, Semanggi, sampai dengan daerah Kebayoran, bahkan juga di beberapa tempat, titik di Jabodetabek. Itu sebenarnya tingkat idealnya berapa? Karena kami tidak ingin berpikir bahwa tingkat yang paling maksimal mahal atau justru yang paling rendah. Kita ingin yang paling realistis, rumah hunian yang sangat layak dengan tiga kamar. Sekjen DPR mengecek rumah dinas anggota Dewan di Kalibata, Jakarta Selatan yang dianggap sudah tidak layak. Menurutnya, setiap hari ada 15 laporan keluhan yang masuk terkait kondisi rumah dinas DPR melalui aplikasi Pelayan Rumah Jabatan Anggota Kalibata Perjaga. Sejumlah keluhan itu, seperti kepecoran atap rumah, banjir, adanya tikus dan rayap. Sementara, Ketua DPR Puan Maharani menyatakan, tunjangan perumahan merupakan hak bagi anggota Dewan, termasuk bagi mereka yang sudah memiliki rumah pribadi. Bagi anggota kan, setiap anggota itu kan mempunyai juga hak dan kewajiban untuk bisa kemudian nantinya memfasilitasi jika kemudian ada konstituen atau kemudian ada orang dari dapur datang dan lain-lain sebagainya. Bila kita merujuk pada situs jual beli rumah, seperti rumah1d3.com, harga sewa rumah di wilayah Senayan, Jakarta Selatan berada di kisaran Rp500 juta hingga Rp900 juta per tahun. Sementara itu di wilayah Kebayoran, Jakarta Selatan, harga sewa rumah per tahunnya berada di kisaran Rp400 juta hingga Rp1 miliar per tahun. Nah, sedangkan pada situs 99.co.id, harga sewa rumah di kawasan Senayan berkisar dari Rp500 juta hingga Rp1 miliar per tahun. Sedangkan di Kebayoran, harga sewa terendahnya di harga Rp200 juta per tahun. Keputusan pemberian tunjangan perumahan bagi anggota DPR yang baru tentu saja menuai kritik. Salah satunya dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formavi. Hal itu karena tunjangan perumahan sudah pasti akan menyedot anggaran negara yang cukup besar. Selain itu, Saudara, seperti apa mekanisme pemberian tunjangan bagi anggota dewan yang suami istri juga dipertanyakan? Belum beberapa hari DPR baru ini dilantik, mereka sudah harus akan mendiskusikan atau dihebohkan dengan wacana penggantian rumah dinas dengan tunjangan bulanan. Kita belum tahu besaran tunjangan rumah yang akan diterima oleh masing-masing anggota, tapi pasti tidak kecil. Itu akan menyedot anggaran negara yang cukup besar. Nah kan pertanyaannya ada begitu banyak anggota DPR yang sudah punya rumah, ada juga anggota DPR suami istri. Bagaimana DPR nanti akan mengikuti tunjangan rumah mereka itu? Apakah dihitung sama rata saja? Dengan adanya rencana pemberian tunjangan perumahan 30 hingga 50 juta rupiah per bulan, menimbulkan tanya di benak masyarakat. Berapa total nominal yang diperoleh anggota dewan tiap bulannya? Dimulai dari gaji pokok dengan besar dan berbeda. Ketua DPR 5 juta 40 ribu rupiah, wakil ketua DPR 4 juta 620 ribu, dan anggota DPR 4 juta 200 ribu rupiah. Selain gaji, DPR mendapat tunjangan diantaranya tunjangan melekat, tunjangan kehormatan, komunikasi, bantuan listrik dan telepon, dan lain-lain. Yang totalnya dalam sebulan, anggota DPR mengantongi uang lebih dari 50 juta rupiah. Bisa dibayangkan, bila tunjangan perumahan disetujui 50 juta rupiah per bulan, berarti legislator di Senayan mendapat lebih dari 100 juta rupiah. Soal tunjangan-tunjangan dan lain-lain baru minggu depan, karena seperti kita tahu kita baru selesai perhelatan memilih pimpinan DPR, kemudian pimpinan MPR, dan baru minggu depan kemungkinan kita akan membicarakan hal-hal yang lain. Belum dapat informasi mengenai itu, mungkin nanti akan ditanyakan, karena kita di DPR ini kan tidak harus tahu mengenai kegiatan-kegiatan eksekutif. Nah sehingga itu nanti bisa ditanyakan saja kepada pemerintahan yang baru, nanti rencananya seperti apa.